Oke, buat para teman-teman yang baru gabung ke channel saya ini, saya ucapkan selamat bergabung dan silahkan bagi teman-teman, para pemilik rental pemula dan para teknisi pemula untuk checklist video saya ini barangkali ada informasi seputar rental PS dan tutorial service PS yang kalian butuhkan semoga bermanfaat Halo teman-teman, apa kabar semuanya, kembali lagi di vlog Imron Exis Nah teman-teman, jadi kemarin itu ada yang tanya via DM Instagram ya yang namanya mas Herman underscore svis underscore riski pertanyaannya seperti ini Bagaimana cara mengisi game bola di luar multiman Sebenarnya untuk mengisi game bola di luar multiman itu sangat mudah ya teman-teman Karena apa? Karena biasanya game bola yang sekarang itu dia formatnya sudah PKG Nah game PKG itu otomatis gamenya di luar karena dia lewat install back game ya Nah mungkin yang ditanyakan bisa juga game yang selain bola atau game petualangan seperti GTA atau good over Nah itu diletakkan di luar multiman Nah ini apabila PS3 teman-teman itu PS3 CFB itu bisa diletakkan di dalam multiman seperti yang dulu dan bisa diletakkan di luar multiman seperti game-game pada PS3 OFB ya teman-teman Nah sekarang saya akan coba share kepada teman-teman pemula atau teman-teman rental yang baru terjun di dunia rental PS ya teman-teman saya akan share kepada kalian bagaimana sih cara mengisi game PS3 atau game PS3 yang berada di luar multiman supaya pas main itu lebih enak lebih cepat ya langkah-langkahnya Oke yang kita perlukan yaitu satu master game yang bentuknya game convert ya teman-teman bukan game CFB yang pertama kali muncul ya ini game convert itu game khusus yang sudah di game dari game PS3 yang CFB yang dulu keluar terus di convert lewat software komputer dijadikan game convert atau game OFB nah bagaimana caranya meng-convert game mungkin lain kali bisa dibuatkan videonya atau jika teman-teman pusing teman-teman bisa langsung beli saja ya beli saja game convert untuk diisikan di untuk dijadikan master game di rental kalian untuk diisikan di PS3 kalian kalau misal terjadi hard disk korup kan harus ganti game harus ganti hard disk dan isi game pulang ya teman-teman nah sekarang saya akan coba praktekan bagaimana cara isi gamenya ya nah sekarang coba kita cara mengisi game boleh seperti ini di luar ya nah ini file-nya sudah PKG sudah sudah apa sudah lebih enak ya karena dia sudah PKG saya contohkan seperti ini ya hard disknya nah ini saya contohkan seperti ini ya kita masuk ke install pg install pack file ini ya nah ini sudah file PKG sudah seperti ini bentuknya kita nanti tinggal install satu persatu satu 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 ini sampai 6 kemudian pilih lagu salah satu sudah selesai nanti dia otomatis akan jadi seperti ini secara otomatis sudah diluarkan baru rep google database ya nah teman-teman kalau mau yang lebih gampang lagi sih memang harus file-nya harus file PKG ya untuk gamenya ya game PKG game convert sih bisa tapi lebih lebih enak lagi untuk game PKG jadi lebih cepat nanti untuk langkah-langkahnya pengisian gamenya oke nah teman-teman ini sudah ada hard disk ya hard disk untuk master game convert ya untuk PS3 seperti ini saya akan coba bukakan di komputer ya nah seperti ini bentuknya game convert ya kita coba buka nah ini di dalamnya seperti ini file-nya ya seperti ini nanti teman-teman kalau gak bisa langsung aja beli master game PS3 yang convert ya game convert seperti ini nah ini ini beda sama game yang CFV ya maksudnya file-nya sudah dirubah sudah melalui convert nah oke sekarang coba kita isikan hard disk ini ke PS3 nya nah oke teman-teman sekarang kita akan masukkan ini file yang apa master game PS3 convert ya ini kita coba masukkan ke PS3 CFV ya nah untuk game bola untuk game bola itu software-nya harus minimal 4.84 jika di untuk PS 2020 kalau PS 2013 bisa di bawah 4.84 kalau game bola PS gembok 2020 itu di atas 4.84 ya nah sekarang nah ini kan gamenya ini di luar gak ada game fast rate ya adanya PS 13 terus PS 20 multi-main sama tester stick oke kita coba cek dulu di multi-main ada game apa aja nah teman-teman cara memasukkan game yang ada di luar seperti ini game PS3 yang ada di luar seperti ini di luar multi-main ya tentunya oke kita masuk ke multi-main dulu kita masuk ke multi-main nah ini gamenya harus khusus ya game convert saya ulangi lagi ini harus game khusus bukan game CFW kita masuk ke PS3 root kalau tadi kan nanti tidak bingung nanti nah kalau tadi kan kalau masuk multi-main kan di game seperti ini kita masuk ke pojok kiri atas pojok kiri paling atas ini ya file manager masuk ke ps3 root terus kita masuk ke usb usb ini masuk ke usb usb kita klik dua kali kemudian nah ini isi dari harddisk yang master game tadi ya isinya gamenya seperti ini ada judulnya kemudian kita coba aja pilih yang file paling kecil viva street kita klik dua kali kemudian isi dari viva street yang tadi kita copy kita klik satu terus yang bawahnya kita klik satu kali kemudian kita pilih bulat kita copy pilih copy ya kemudian sesudah ter copy kita masuk lagi ke device hddo atau hddo 0 klik dua kali kemudian kita paste di folder game masuk ke game gamer ini ada gamers ini ada gamer pilih yang gamer tanpa S kemudian kita paste disini bulat kita pilih paste yes yes nah ini sudah meng-copy dua file tadi ini ada overwrite ini copy kita tunggu sampai ini sudah meng-copy ya ini nanti kita tunggu sampai selesai kemudian selesai kita keluar nanti kita rebuild database oke ini saya skip dulu ya yang sudah kita copy tadi tidak akan muncul nah cara tidak akan muncul di luar ya sekarang cara memunculkannya kita harus melakukan rebuild database ya caranya gimana caranya seperti ini nah caranya tekan ini sambil ditahan tahan tahan lagi sampai sampai dia mati kemudian kita lepas kita pencet lagi sudah mati ya tadi kita lepas kita tahan sampai dia bunyi titik dua kali ya seperti itu kita lepas kita tancapkan stiknya ya oke lihat sudah kita pilih yang nomor 4 rebuild database yang nomor 4 rebuild database kita enter kita pilih yes prepare HDMI yes pilih HDMI setting nya yes nah ini database on kita pilih oke kita tunggu sampai 100% nya nah ini sudah selesai copy nya kita cek nah ini dia sudah muncul ya di di eleman paling depan seperti game bola seperti ini nah teman teman itu tadi cara mengisi game bola atau game petualangan yang ada di luar letaknya ada di luar multi main ya teman teman untuk teman teman yang semoga teman teman yang pemula bisa paham ya nah ini sekedar mengingatkan saja untuk para pemilik rental pemula tentunya kita harus menyediakan atau kita harus siap master game ya master game seperti ini game comfort atau game pkg harus punya dan yang satu lagi game cfv game cfv yang yang dulu ya yang copy di dalam multi main jadi ini nanti di copy munculnya di dalam multi main kalau game comfort atau game pkg nanti munculnya di luar multi main atau di halaman paling luar ya seperti game bola pkg kayak gitu nah oke teman teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi teman teman jangan lupa like komen dan subscribe bagi yang belum sampai jumpa di video berikutnya saya empronexis salam sukses untuk kita semua terima kasih Terima kasih.